Yang pertama questioner Pak ya Terus yang kedua Meminta dokumen-dokumen kurang lebih 3-5 tahun terakhir Yang ketiga keempat kelima apa nih Pak Edi Yang ketiga itu tentunya Setelah dokumen-dokumen Finansial dari Klien itu diperoleh Beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya Valuator itu Akan melakukan verifikasi Verifikasi dan Verifikasi daripada Input tadi maupun Verifikasi daripada assumption Jadi begini Jadi ketika evaluator itu kan Kita belajar dari dalam ilmu ekonomi Ilmu bisnis itu yang namanya Set dari sparibus Jadi semuanya itu Hal ini bisa berlaku Asumsinya ini begini Itu yang kemudian Yang harus disepakati Antara evaluator dengan kliennya tadi Bahwa input maupun assumption yang dibuat itu cocok Jadi sesuai pesanan Kalau belum kesanan Mereka menanyakan Ini masalahnya dimana Apa yang kurang Apa yang ini segala macam Kalau itu sudah dilakukan Baru mereka melakukan Valuasi itu sendiri Dan yang langkah yang terakhir Setelah valuasi selesai dilakukan Baru Mereka akan membuat Reportnya Reportnya Nah reportnya itu sendiri Terbagi dari dua Yaitu report Yang dalam bentuk draft Karena itu Sekali lagi Mencocokkan lagi Bahwa Apa yang dia Dia inginkan Apa semua yang ini Itu sama betul Sama tidak Dengan hasilnya Apakah ada yang Aneh Atau segala macam Terlepas Kita bicara independensi Independensi Dan profesionalisme Dari seorang evaluator Tapi Tetap dia harus Memberikan Semacam draft itu Untuk memastikan bahwa Tidak ada yang kurang Kalau belum Masih ada yang kurang Nah itu akan diperbaiki Sehingga menjadi satu Final report Oke Ada lima proses Pak ya Ini Saya bisa membayangkan Dari lima proses ini Pasti Lumayan panjang ya Jangka waktunya Oh panjang Panjang Jadi secara Secara Umum Saja Itu tergantung Tadi Nanti kita akan bicara Pada tipe-tipe Brand valuasi Jadi itu Kedalaman Komprehensifnya Suatu Valuasi itu Menentukan Dan komplikasinya Juga menentukan Berapa lamanya Dan Ujung-ujungnya juga UUD gitu Betul Membentukan Jadi kalau ada orang bilang Gue mau yang kayak Segini aja Mereka bisa produce Oke Waktunya cepat Tapi Hasilnya ya Cuman di kulit Gitu Tapi begitu yang Pernah kita bahas dulu kan Bapak Sakti Tapi kalau mau yang sedikit Lebih dalam Bisa Kalau yang mau dalam Kompleks Komprehensif Bisa Nah itu Konsekuensi tadi Konsekuensi waktu Konsekuensi kualitas Konsekuensi juga Kos Oke Ini ada Timbul kecurigaan Gak sih Pak Di salah satu pihak Misalnya saya sebagai Pembeli ya Saya menunjuk Kita bicara ini ya Brand valuasi Dalam hubungannya dengan Merger dan acquisition ya Jadi Benar Bukan yang untuk Interrent Ada gak sih Pak Semacam kecurigaan Misalnya saya Seorang pembeli ya Menunjuk satu brand Valuator Sementara di pihak lain Ini gak begitu setuju dengan Brand valuator yang saya tunjuk Ini Kompon ringnya Sampai sejauh mana sih Pak Begini Biasanya Ketika Sudah ada Wacana Atau dialog Antara Si Yang Pembeli dan penjual lah Istilah paling gampang Nanti ada istilah Acquire Dan sebagainya itu Pembeli dan penjual Itu biasanya mereka Kemudian Bicara begini Keliatannya nih Saya naksir nih Pak Oh gitu ya Pak Cuman kan Kalau Saya naksir Punya Bapak Brand Bapak Terus Kita ngomong-ngomong aja Nanti ujungnya bisa berantem Gimana Pak Kalau kita nunjuk Seorang Penengah Gitu lah Untuk memastikan Oh boleh 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 Saya setuju Kita setuju Siapa Pak Jadi sebetulnya Ketika melakukan Penunjukan Brand Valuator Itu sebetulnya Sudah Kalau kita bicara Untuk ini ya Untuk kebutuhan Merger dan acquisition M&A Itu sudah ada Semacam Komprom Kompromi Disepakati Oke kita nunjuk Ini salah Sehingga Dengan adegan Tidak ada Nanti dispute Bahwa Ini kurang Kredibel Dia kurang Profesional Dia terlalu Apa namanya Apa namanya Fasted Fasted to One party Nah itu memang Harus Sudah ada Kesepakatan Ketika itu Sehingga kalau enggak Nanti sia-sia kan Kecuali Kalau brand valuation itu Ditujukan tadi Untuk Interan Saya ingin mengukur Nilai saya Bagaimana kontribusi Brand saya Untuk perkembangan Strategi segala macam Nah otomatis Kita sendiri Tidak ada urusan Sama orang lain Tapi manakala dalam Hubungannya dalam Liquidation Misalnya begini Brand itu Harus dijual Atau brand itu Akan Usus Misalnya Dalam hal litigation Dalam hal Apa namanya Dispute court Nah itu Harus pakat Gitu Untuk bahwa Oke kita nunjuk Seorang Pengadil Atau seorang Juri Atau seorang Yang di tengah Yang kita Berdua percaya Apapun yang kita Dia Hasilkan itu Yang dia berikan itu Ya kita terima Oke Dan semua ada perhitungannya Kan Pak Rokumen-rokumen Jadi gak bisa Mengarang-ngarang juga Oke Karena bisa aja kan Salah satu pihak curiga Wah Ini jangan-jangan Brand valuation terlangganannya Bisa Dibesar-besarkan nilainya Iya Dalam prokse Praktik Tidak Tidak Jadi harus Harus Ada Gini Harus Ada Kesepakatan Dan Siapapun yang ditunjuk itu Mustinya Seorang Valuator yang Profesional Yang Credible Yang punya nama besar Iya Terutama Kalau Kalau Skala Daripada Perusahaan Yang didagangkan ini Yang didagangkan ini Juga besar Tapi kalau misalnya Saya mau jual Saya punya Ruko Di Ruko itu ada minimarketnya Iya Very sederhana kan Betul Ya itu tinggal Dia bisa nunjuk Si ini bilang Oh Saya nilainya Saya kurang setuju Saya cuma berani 80% Ya kalau jadi Ya udah jadi Negosiasi aja ya Negosiasi Karena itu hanya Supaya Ada satu nilai Diminanya nilai itu Jadi bahan negosiasi Kalau enggak kan nilainya bisa Yang satu seratus Yang satu nol Gitu loh Oke Kalau ini kan Dibilang Nilainya 80 Yang satu nomor 90 Yang satu nomor 70 Gitu loh Oke Terima kasih Terima kasih.